Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para bapak dan saudara sekalanya semua yang kami hormati Kita awali kajian tafsir Quran malam hari ini Dengan bacaan basmalam bersama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas, solatnya di atas mas Mas, tangga di atas ya Yang di atas Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Telah menginfirmasikan kepada kita semua bahwa Allah membuat mudah Quran untuk diingat Walangkot yasarna sungguh kami mudahkan Quran itu untuk diingat Maka mari kita bisa mengingatnya Khususnya bagi imam surat-surat pendek Yaitu juz amatuna iso ya Apa tadi roto Perbenderannya rotono Khusus berkara, insya Allah walaupun sudah Kalau berusaha, insya Allah bisa apa Juz amatuna iso, ada iso banyak-banyak Syukur dibicari dan banyak lain Karena sudah dikatakan Quran itu paling gampang untuk diapa Kata Allah, kami mudahkan untuk diapa Ada kasar dengan seperti Ustaz Esbuah itu Insya Allah bisa diapa Tapi nah insya Allah tidak hanya hafal Bacaannya, tapi juga hafal Arti dan karbanya Mas, solatnya di atas mas Mas, di atas aja Selanjutnya adalah upaya Memotivasi umatnya Muhammad Tersabda bahwa siapa yang membaca Tuhan Satu huruf Sama mendapat pahala satu Dan oleh Karena Allah mayat penyayang Dilipatkan sepuluh kali Menjadi sepuluh kebaikan Itu khususnya dengan Dermat Allah surat Al-An'an ayat 160 Manjabil Hasanati Walau Ashru Amsaliyah Siapapun yang melakukan kebaikan Membetulkan perbuatan yang baik Maka dilipatkan sepuluh kali Jalan jahat-jahat itu Sedangkan orang yang berbuat Tidak baik Tidak salah Atau peliru Atau jahat Maka hanya dibalas setimpal Maka Kalau dengan Tumah Agih Orang Saudara teman kita yang Meninggalkan dari agama lain Jangan semoga Pusunul Khotimah Diucapkan Semoga Mendapat Balasan yang Sesetimpal Semoga Mendapat Dizembahan Tempat yang Setimpal Dengan perbuatannya Jadi tidak Dibinggalkan Pusunul Khotimah Sering kita itu Diucapkan Semoga Pusunul Khotimah Pusunul Khotimah Pusunul Khotimah Kita lanjutkan Ayat ke Berapa Sembilan puluh tiga Sekarang Sembilan empat Sembilan tiga Baik Mampu Masa patah Tengah bersama A'udzubillahimina Shaita Miratim Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ma'alim yaum Iyaka 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 Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan dibaca 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 Sesuai dengan kemampuamu Pada tempatmu Atau sesuai dengan pekerja Aku masing-masing Silahkan bekerja Sesuai dengan takatmu Ini aku pun Amil juga bekerja Hidup itu bekerja Silahkan kalau di Ditahu bahwa Apa itu Mengurangi timbangan Mampuamu oleh takarantu Tidak kulit Kalian sengayar Dengan alasan itu Urusan erta pendamu Silahkan Aku pun akan bekerja Seperti yang saya sampaikan Itu bekerja dengan Bapak jujur Selanjutnya Sempat alamun Kelak Besok Bakal Kamu akan mengetahui Menyakni Siapa yang akan Ditimpa oleh Siksa Yuki yang menghinakan Nanti Dikelap kemudian Di area perat Atau di dunia sekarang Khusus juga Tapi ini adalah area perat Akan ketahuan Siapa yang Akan ditimpa oleh Siksa yang menghinakan Laman Wakanim Dan siapa yang Mendustakan Siapa yang dusta Yang dusta itu aku Atau kamu Sempat nanti akan Mendapatkan Kisah di akhirat Warta ibu Yang tunggulah Dan amatilah Nunggu Tampil mengamati Mada Apalaika Jangan tugas yang Amati Amatilah Menunggu Dengan selalu Melawas Atau Mengawasi Kapan datangnya Mada dikatakan Warta ibu Warta ibu Tunggulah Boleh Tunggulah Boleh Atau Dikatakan Amatilah Boleh Nunggu Sambil Mengamati Ini Makul Akul Aku pun Bersama kalian Akan jadi Orang yang Amati Menunggu Datangnya Apa Datangnya Aja Kita semua Menunggu Datangnya Aja Datangnya Ketentuan Dari Mambah Subhanahu Wa Ta'ala Datangnya Janji Allah Kepada Kita semua Selanjutnya Dijelaskan Dari Allah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Yang bagus tetap pada pertama Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana itu urusan Allah selesai dengan versi polomo ibadah kita. Ibadah kita semangat, rajin, dan karena Allah, insya Allah, Allah akan menempat-tempat dan tempat yang sepantasnya. Baiklah kita lanjutkan dengan timah. Dan orang-orang yang gelir tidak mau mengikuti Nabi Suhaib, tidak mau petunjuk Nabi, maka akan disambar oleh petir yang sangat besar, ditambar oleh petir. Bisa beri suara yang sangat keras, kultur. Mati di rumahnya masing-masing. Maka jadilah mereka jasimim bangke. Mati sanggol. Mati di desa mereka. Semuanya mati. Karena suara yang sangat keras itu. Kemudian desanya seperti tidak pernah ada penghuni-nya. Semuanya mati semua. Maka dilanjutkan ayat berikutnya. Itulah kondisi umat dahulu yang menentang, menolak, ajahat Nabi. Nah kita ini termasuk orang yang warang disayang oleh Allah lewat Nabi-Nya. Karena ala yaa. Alhamdulillahi wa frikit. Bah-ruh, sangat sayang kepada kita. Sampai mentah di존gan sayang. Seperti itu. Kalau melihat seperti itu Alhamdulillah kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW Tapi kadang-kadang kita suatu kebiasan Kemudian tidak menghiraukan atau tidak memperdulikan ibadah yang kita kerjakan Itu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW Tidak ada tanda-tanda menyempelekan apa yang diajarkan oleh Nabi Nabi itu sebagai panutan maka harus kita ikuti semuanya Alhamdulillah 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 Orang yang meninggal semua Nabi Suhaib Dan kaumnya akan sudah pergi dulu Sehingga hancur Luluh jisah itu Atau kota itu Orang yang meninggal semua yang menantang kepada Nabi Suhaib Yang pekonya sudah dimastinya mengikuti Nabi Suhaib terus mengikuti jejaknya Diajak pergi ya pergi Seperti kaumnya Pilat putih meki Maka Alah ingatlah Bina salah Kaum adian karena Menolak, membantah Tidak percaya terhadap Ajaan nabinya Yaitu Nabi Suhaib Kama baiknya Sebuahnya telah hancur, telah binasa Samudah kaum Samud yang juga Menentang, menolak Ajaan Nabi Suhaib Dan Nabi-Nabi dulu itu Selalu jadikan Allah kepada Abang-Aman Nabi Muhammad itu ada referensi Ada perbandingan Sehingga Umatnya itu diharapkan bisa lebih Lebih cenderung lagi Lebih cinta lagi kepada Nabi Muhammad Kalau begitu besarnya Abang Muhammad perjuangnya untuk Membawa umatnya itu menjadi umat yang Bisa Berada di tengah-tengah Tanpa ancaman Tanpa seksaan Di tengah-tengah hidup Tapi Sampai akhir Hayat Bisa togak pada waktunya Namun kadang-kadang Maksudnya Sok kenaan Kenaan itu apa? Jadi tidak terasa Takut desa Bagaimana yang mati hidup Tiba-tiba sudah menjelam Tuhan Maka ada ayat yang meningatkan Alha kumut Takasuh hatta yur Tuhun makobir Kalian itu dilalaikan oleh Kesibukan yang luar biasa Dalam rangka Mengumpul-mumpulkan harta Hidupnya mengumpulkan harta Terus Sampai kadang-kadang lupa Kepada Allah Hatta yur selama sehingga Bisa kamu menjelam itu datang ke kubur Masuk kubur Masuk kubur Masuk kubur agak menyesal Kenapa dulu Waktu saya Tersinta oleh Kesibukan untuk mencari harta Yang sebenarnya bernyata-nyata Semua harta yang kita kumpulkan Itu kita Tinggalkan Kubur taliban Tidakon Ipomo Sedangkan asetur Tidak berawak pemain Melu Digebora Ini cerah Namun ada yang kata kan Dahlah seseorang itu Takut, kuatir, meninggalkan Ahli waris yang lemah Jangan sampai tidak mendapat warisan Gara-gara orang tuanya BNIDW Wah, kalau aku juga BNIDW pak Ini saya pendapat cerita itu petani Seperti ini Apa Malu ini Dan aku Takut Dan di sini Tanah ini Di tunggal setiang Ini ku bapakku Yang besar ku keluar Mungkin Royal Tanahnya kata Tetelah semua Besok Nompon-nompon Anaknya seperti itu Berakurati Maksudin cerita Orang ngekri Itu Nah inilah contoh Ada ayat sedang Misak Dahlah Orang tu Takut meninggalkan warisnya, anak sujunya di kondisi yang lemah, melarat Maksudnya meninggalkan koyok, tapi koyok yang salah Koyok yang meninggalkan korupsi Nah sekarang sampai pada pembicaraan berikutnya yaitu tentang Nabi Musa Nabi Musa wali banyak diceritakan, sampai 150 kali nama Manusak disebutkan Ke Nabi Muhammad hanya 4 kali Karena dekat dengan waktu Nabi sehingga mereka mengenang sejarahnya Nabi Musa Agar kita semua ingat kehidupan seperti itu Perjuangan menegakkan kebenaran mahalauan Kebatilan itu ternyata amat sangat berat seperti yang dialami oleh Nabi Musa AS Walakud arsalna Musa biayatina wa sultanin mubilin Sudah nih Walakud arsalna Musa biayatina wa sultanin mubilin Jadi ayat ini melantai kita baca pajak satu alif itu sama semua Arsalna Musa biayatina Jadi ini semuanya satu alif diusahakan pajaknya tidak ada yang lebih pajak atau lebih padat Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus Mengirim Mengutus Nabi Musa biayatina dengan membawa berbagai macam anda bukti kekuasaanku Kekuasaan kami awam Berbagai macam kondisi Ria pada suara ada banyak amat belalang Ada kodro, ada air berdarah Ada sembilan macam Nabi Musa datang kepada Raja Al-Baraon Dan kaumnya Tapi bagaimana? Walau sultan mubilin kan dengan membawa bukti ya Mubilinnya ternyata bukti apa? Tungka cukup simpel Tungka dan tangan dimasukkan kelek bisa bersinar Tungka itu adalah warisan dari wabisaat mertuanya itu Wabisaat itu mertua dari Nabi Musa Bekali tongkat ini bahwa ketika menggembala kambing di tuyuk tongkat Kambingnya bisa berjalan sesuai dengan ganda Nabi Musa Itulah tongkatnya mukjian Pada waktu yang sama Nabi Soal tidak dikata itu mukjian Tapi keterat di bawah Nabi Musa Bisa berubah jadi mukjian Diutus kepada siapa? Jangan 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 Fa'alm atau Faruk atau Ramses Wa malayi dan pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin Saya yang menteri-menterinya, elit-elitnya, elit partai Elit partai kan padat berodabit Elit-elit partai semua karena beropiter Di pimpinan partai itu yang punya kesalahan Punya dosa itu dicatat Jadi kalau tidak mengikuti nanti akan diperkarakan Sehingga tidak berani membakna atau menolak ajaan dari Fir'aun Itulah ibaratnya Fir'aun pada waktu itu Bisa ditiru kepada Yaman sekarang Maka dikatakan patah bau Lalu mereka itu, banyak kaumnya Maksudnya malah itu, malahnya elit-elitnya Mengikuti Amra Ber'aun pada Perintah Fir'aun Ber'aun diikuti, tapi Perintah Undang-Undang merah diikuti Perintah Undang-Undang merah diikuti Perintah Fir'aun Padahal Wama Amra Ber'aun Pada Perintah Fir'aun itu Fir'aun tidak benar Walaupun salah diikuti Pada Perintah Fir'aun Maka ingat Pada Perintah Fir'aun Pada Perintah Fir'aun Pada Perintah Fir'aun Di akhirat Akan ikuti Yang kita ikuti Pementer kita Pemain Yang berber Sens�t Petit Yang bersemang con buah Pedhat Yang bersemangat person subjects yangере Sayang Ber переizang Yang bersemangat Yang bersemangat Yang bersemangat Yang bersemangat Yang bersemangat yang ada Yang terlalu yang harus diketahui kita yakdumu, menjadi pemimpin yang mengharap diri di depan sendiri dengan membawa kaumnya di hari kiamat besok. Pak Ortaum lalu ia membawa mereka arah-arah kentrakong, mereka mengantar, memasukkan pemimpin mereka ke dalam geraka. Karena mereka memang tidak dilahirkan kepada Tuhan. Inilah, jadi tak baik, tak jelek, pokoknya kita bisa mengikuti pemimpin yang kita pilih. Pemimpin yang tadi megawati ya bisa di belakang megawati maruf gigi. Terserah mengikuti. Pemimpin besok ya ikut semua. Pemimpin itu mesti mengajak ke tempat yang disenangi, yang diinginkan. Maka oleh Pemimpin itu ada konsekuasinya di akhirat tidak asal mengikuti saja. Nah, kita sengaja tidak boleh ngaji Quran dengan penjelasannya oleh para penjajah dulu karena dikhawatirkan menemui seperti ini, ayat seperti ini. Sehingga untuk mendanggalkan Islam itu sulit. Maka dari itu tidak boleh belajar tafsir dan membuli. Jadi, katanya kan belajar tafsir dijadikanlah tulisan Arab Jowo. Sehingga pegun. Nah, penjajah itu tidak bisa membaca. Yang bisa membacanya santri-santri khusus. Jadi, tulisannya Arab tapi membacanya, Bacanya Indonesia atau bahasa Jawa. Disebut Arab pegun. Ya, sepertinya khusus Arab anak kondor. Itulah, sepertinya Syekh Shaladada membuat tafsir Quran dengan tulisan arti Arab pegun. Karena arti mereka tidak boleh. Quran diajarkan dengan diartikan itu tidak boleh. Karena kalau tahu artinya manusia itu harus hidup merdeka dan bebas. Dari tekanan yang dari pemimpin yang tidak benar. Bapis alat merjemahro alangkah buruknya. Tempat yang dituju itu. Bapis akan alangkah jeleknya, alangkah buruknya. Alwair itu tempat al-murut yang didatangin. Apa? Jelek? Terangkah paling jelek kalau ditakuti orang. Sedangkan Fatman mengajak menuju ke sana. Nah, untuk itu sekali lagi. Ini cuma dalam. Di abadikan oleh Allah. Untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Agar di dalam memilih pemimpin itu harus hati-hati. Tidak asal. Untuk mendangkala itu. Untuk dunia tidak ada hubungannya dengan akhiran. Nah ini. Dalam upaya agar orang Islam itu duduk. Bahwa dunia tidak ada hubungannya dengan akhiran. Tidak dunia yang dunia. Hasrat-hasrat dan drakaisahnya. Banyak orang yang seperti itu. Kita lanjutkan. Lagi. Lagi. Tidak. 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 tak berapa. Tidak. 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 Sangat. Tidak. 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 Gara-gara tidak bisa memanfaatkan fasilitas panca indera kita Kita menjadi makhluk yang sama dengan binatang ternak Bahkan kita tersesat jauh gara-gara tidak menggunakan panca indera kita Maka panca indera itu sebagai sarana untuk mendapatkan kebenaran Ini yang harus dipahami tampaknya sudah ada ada yang lain Kalau kita tambah nanti ceritakan tidak ada Sisa-sisa peninggalan masa lalu itu ada yang masih ada Ada juga yang sudah hilang Maksudnya seperti berangkat sisanya masih ada Apa itu? Piramid atau sping Ada yang hilang sama sekali Sudah tidak ada seperti perlindungan Piramid masih ada Kakda Sedangkan Raja Naurud sudah tidak ada sama sekali Kalau di Indonesia peninggalan Majapahit dimana sekarang? Tidak ada Maksudnya yang dekat tidak diketahui peninggalannya dimana Nah tidak ada Inilah Inilah Cerai Al-Quran itu Penampaknya hanya untuk di sana Tadi Ini juga berlaku Jadi peninggalan Kerajaan kuno Baik yang menentang Allah Mereka yang mengikuti petunjuk Umat itu Ada yang masih Ada yang sudah musnah Nanti kita jelaskan pada ayat berikutnya Semoga ada manfaatnya Kita akhir bersama dengan Padahal Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih